Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tommy Thomas membangkitkan keputusan prima fesi ke atas bekas Perdana Menteri Datu Sri Najib Razak dalam Case 1 Malaysia Development Berhad 1MDB untuk mengukuhkan hujannya bahawa dia melaksanakan tugas sebagai peguam negara sebelum ini tanpa niat jahat. Dalam api David yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat lalu, Tommy Thomas cuba menyokong permohonannya agar pesurujaya kehakiman Ros Mawar Rosain menarik diri daripada mendengar kes saman terhadapnya. Ros mendengar saman yang difailkan bekas pengurusi Felda, Syahrir Samad yang mendakwa Tommy Thomas memberi lampu hijau untuk mendakwanya atas pertuduhan penggubahan wang haram berjumlah RM 1 juta kerana dia adalah ahli UMNO. Syahrir kemudiannya dilepaskan dan dibebaskan daripada kes itu. Tommy Thomas mendakwa, Ros tidak akan dapat mengendalikan perbicaraan dengan adil memandangkan dia sebelum ini telah menolak permohonannya untuk membatalkan saman Syahrir Samad. Dalam afidavidnya, Tommy Thomas berkata, keputusan mahkamah minggu lalu agar Najib Razak membelah diri dalam kes salah guna kuasa dan penggubahan wang haram One Malaysia Development Berhad, One MDB, berjumlah RM 2.27 bilion membuktikan dia hanya menjalankan tugas berdasarkan undang-undang untuk meneruskan pendakwaan terhadap Najib Razak. Saya hanya menjalankan tugas keperlembagaan sebagai Eji Peguam Negara dan Pendakwa Raya di bawah perkara 145 kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan dalam membuat pertuduhan jenayah sama ada terhadap ahli UMNO atau bukan Ia sudah pasti bukan berdasarkan niat jahat atau untuk melemahkan UMNO dan pemimpinnya seperti yang didakwa oleh Syahrir katanya Pada mulanya prosiding hari ini telah ditetapkan untuk mendengar permohonan Tommy Thomas di Mahkamah Tinggi agar Ross menarik diri Namun ia telah ditangguhkan ke 9 Disember ini bagi membolehkan pasukan Peguam Syahrir memfailkan respon terhadap Afi David Baru Tommy Thomas Pada 4 Disember tahun lalu Syahrir Samad memfailkan saman terhadap Tommy Thomas SPRM bekas ketua pesurujaya SPRM Latifah Koya dan Kerajaan Persekutuan Sementara itu Syahrir dalam Afi Davidnya mempertahankan Ross agar terus mendengar saman itu dan menyifatkan permohonan Tommy Thomas sebagai berniat jahat remeh dan angkuh Dia mendakwa Ross Mawar Rozain selaku pesurujaya kehakiman tidak menunjukkan sikap berat sebelah memandangkan pendengaran samannya belum lagi dimulakan Tommy Thomas membangkitkan keputusan prima fesi ke atas bekas Perdana Menteri Datu Sri Najib Razak dalam Case 1 Malaysia Development Berhad 1MDB untuk mengukuhkan hujannya bahawa dia melaksanakan tugas sebagai Peguam Negara sebelum ini tanpa niat jahat Dalam Afi David yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat lalu Tommy Thomas cuba menyokong permohonannya agar pesurujaya kehakiman Ross Mawar Rozain menarik diri daripada mendengar kes saman terhadapnya Ross mendengar saman yang difailkan bekas pengurusi Felda Syahrir Samad yang mendakwa Tommy Thomas memberi lampu hijau untuk mendakwanya atas pertuduhan penggubahan wang haram berjumlah RM 1 juta kerana dia adalah ahli UMNO Syahrir kemudiannya dilepaskan dan dibebaskan daripada kes itu Tommy Thomas mendakwa Ross tidak akan dapat mengendalikan perbicaraan dengan adil memandangkan dia sebelum ini telah menolak permohonannya untuk membatalkan saman Syahrir Samad dalam afidavidnya Tommy Thomas berkata keputusan mahkamah minggu lalu agar Najib Razak membelah diri dalam kes salah guna kuasa dan penggubahan wang haram One Malaysia Development Berhad One MDB berjumlah RM 2.27 bilion membuktikan dia hanya menjalankan tugas berdasarkan undang-undang untuk meneruskan pendakwaan terhadap Najib Razak saya hanya menjalankan tugas keperlembagaan sebagai EJ Peguam Negara dan Pendakwa Raya di bawah perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan dalam membuat pertuduhan jenayah sama ada terhadap ahli UMNO atau bukan ia sudah pasti bukan berdasarkan niat jahat atau untuk melemahkan UMNO dan pemimpinnya seperti yang didakwa oleh Syahrir katanya pada mulanya proseding hari ini telah ditetapkan untuk mendengar permohonan Tommy Thomas di Mahkamah Tinggi agar Ross menarik diri namun ia telah ditangguhkan ke 9 Disember ini bagi membolehkan pasukan Peguam Syahrir memfailkan respon terhadap Afi David Baru Tommy Thomas pada 4 Disember tahun lalu Syahrir Samad memfailkan saman terhadap Tommy Thomas SPRM bekas ketua pesurujaya SPRM Latifah Koya dan kerajaan Persekutuan sementara itu Syahrir dalam Afi Davidnya mempertahankan Ross agar terus mendengar saman itu dan menyifatkan permohonan Tommy Thomas sebagai berniat jahat remeh dan angkuh dia mendakwa Ros Mawar Rozain selaku pesurujaya kehakiman tidak menunjukkan sikap berat sebelah memandangkan pendengaran samannya belum lagi dimulakan pengambilan akan sembuh terbaik di